Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kuratul Ayunina Saya perwakilan dari kelompok 1 Yang berahutakan Risma Uli Nuharrohmah Dan Sonia Aziza Disini saya akan mempresentasikan Hasil diskusi dari kelompok saya Mengenai understanding by design Yaitu pada tab 1 Identifikasi hasil yang diinginkan Understanding by design terdiri atas 3 tahap Yang pertama Identifikasi hasil yang diinginkan Yang kedua Menentukan bukti penilaian Dan yang ketiga adalah Merencanakan pembelajaran Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Pada tahap identifikasi hasil yang diinginkan Yang pertama Menentukan tujuan yang relevan Dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan Yang kedua adalah memberikan pertanyaan umum terhadap peserta didi Untuk memaju pemahaman peserta didi mengenai bateri yang diberikan Yang ketiga adalah pemahaman agar peserta didi memahami konsep yang akan mereka dapatkan Ada pun contohnya adalah sebagai berikut Capaian pembelajaran Mendiskripsikan konsep masa jenis dalam kehidupan sehari-hari Tujuan utamanya adalah Menjelaskan pengertian masa jenis dengan tepat Yaitu C2 Yang kedua menjelaskan aplikasi konsep masa jenis dalam kehidupan sehari-hari Atau C2 Dan yang ketiga Mengaplikasikan konsep masa jenis dalam kehidupan sehari-hari Yaitu C3 Pertanyaan utama Yaitu apa itu masa jenis Mengapa kita harus belajar masa jenis Apa manfaat masa jenis dalam kehidupan sehari-hari Dan mengapa peristiwa terapung melayang tenggelam dapat terjadi Selanjutnya mengenai pemahaman Siswa akan memahami bahwa Masa jenis merupakan ciri khusus suatu zat Yaitu hasil bagi antara masa zat dan volume zat Yang kedua melalui konsep masa jenis dapat menentukan jenis suatu zat Yang ketiga Peristiwa terapung melayang dan tenggelam dipengaruhi oleh masa jenis zat Dari poin pemahaman dan pertanyaan utama Maka siswa mengetahui pengertian masa jenis zat Siswa mengetahui cara menentukan masa jenis zat Siswa mampu menyelesaikan persoalan mengenai masa jenis zat Dan siswa mampu menjelaskan manfaat dan aplikasi masa jenis zat dalam kehidupan Sekian presentasi dari kelompok satu Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh